Saya seneng musik, saya seneng nyanyi-nyanyi aja Butuh duit, gitu kan BU Dulu kuliah juga Semuanya sendiri, saya Semuanya sendiri, nanggung hidup sendiri, menantau sendiri Jadi badut, jual makroni Oh iya dong, udah pernah Di Tasik? Di Jakarta Keluar SMA, aku mau kuliah Jakarta, aku kumpulin duit Sendiri, kumpulin uang Untuk bayar semesternya gimana Kok gaya ke Jakarta? Pede ke Jakarta? Ya itu dia Halo teman-teman, saya Kak Ketemu lagi dengan Kitokoh di Podcast Kinary Hari ini kita kedatangan Penyanyi Jebulan Indonesian Idol Tahun 2021 Indonesian Idol Special Season Kita sambutnya Mas Exon Mas Exon ini sebenarnya Kita belajarin siapa? Exon Ramanda Exon Ramanda Sebenarnya kalau di Idol kemarin itu Ramanda Oh Ramanda? Exon itu nama lahir Oke Cuman begitu Agak gedean dikit diganti namanya Exon yang gak ada Oh Nama panggungnya jadi Ramanda Jadi Exon Ramanda Exon Ramanda Iya Panggilannya tetap Exon Ramanda Nah, panggilannya tetap Exon berarti kan sekarang? Sekarang Semenjak saya on air di radio Saya sempat jadi announcer radio Oh Oke Jadi kan Panggilan saya kan Ramah Oke Nah, kan ada kompetitor kan? Jadi gak boleh Ganti nama owner dulu ya Oh yaudah Oke, Exon lah Gak pake nama lagi Kembalik lagi Kembalik lagi Waktu di Idol? Ramanda Oh, waktu di Idol Ramanda Waktu di The Voice Oh, sempat tahun suju? Ya, The Voice 2018 Exon Ramanda Boleh pake nama apa? Panggung Kalau di Idol tuh harus nama asli Oh, oke Jadi Sekarang Panggilan Exon boleh Panggilan Ramah boleh Ramanda juga oke Oh, banyak senyamannya Mas Exon barangkali boleh cerita Dateng ke Warta Kota Ini memang Baru rilis album Eh, rilis single Nah, sebelum cerita Perjalanan karirnya Di dunia musiknya Single ini Kapan rilisnya Terus Boleh cerita segitilah Soal singlenya itu Mas Exon Mas Exon Ramanda Waktu Soalnya waktu di Idol Gak pernah Ini Gak pernah Gak pernah Ngikutin Idol 2021 Terutama ya Kita fokus pada kesehatan Karena 2021 itu kan pandemi Banyak orang yang fokus pada kesehatannya Pemenangnya adalah Rima Rimar Rimar Idol 2021 Nah, ini gak ngomongin Rimar Mas Exon boleh cerita Single-nya ini judulnya apa? Single ketiga ini judulnya Isabella Isabella Lagu recycle Lagu lama Oh, oke Malaysian rock kan Bukan lagu Melayu ya Isabella Emisearch Emisearch Oke Kita Apa namanya Recycle lagi Tapi berdua Gitu Faldinyong namanya Oke Nah, Faldinyong ini Memang dia penyanyi Pop Melayu Itu keren suaranya Akhirnya ya Karena satu rumah Satu label Satu label Satu banyak cuman Jadi akhirnya Kita iseng-iseng aja Buat coveran aja Yaud YouTube Buat YouTube kan Misalnya copyright itu aman Itu otomatis gitu Yang penting tidak masuk ke DSP kan Nah, udahlah Buat YouTube doang Tadinya Hasilnya Terlalu bagus Untuk sekedar coveran Gitu kan Akhirnya Eksekutif produser kita Produser kita bilang Sayang banget Kau ini cuman coveran Iya, oke Udah Kita recycle aja Gitu Itu Single pertama Yang kedua apa? Single pertama Sebelum aku sama label sih Aku masih indie itu Single pertama Lepas dan pergi Tahun Tahun 2021 Sehingga kedua Ada cinta 2022 Tiga hari setelah Saya menikah Kado pernikahan Oke Jadi sengaja siapin Iya dong Mas Excel Itu Boleh cerita Kenapa Kenapa harus berduet Saat itu Untuk menyanyikan Isabella Kenapa tidak sendiri Gak cukup percaya dirikah Atau Gini ya Kalau misalkan Range vokal Asrinya kan lagu sendiri Itu kan Solo Emiss itu Emiss itu kan Emiss itu kan Sendirian Dengan karakter vokal Range vokal tinggi banget Kemudian Kalau di Indonesia Yang sudah pernah Itu adalah Charlie S12 Dan juga Firman 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 Kehilangannya Dia Mereka berdua Udah Cuman Dengan Setelah lama ini Sekian lama Kita recycle lagu ini Tapi Range vokalnya Sama dengan aslinya Kalau yang Bang Charlie Atau Bang Firman Dengan range vokalnya sendiri Kalau kita range vokalnya Lebih tinggi lagi Berdua Dengan Berbeda karakter sih Kalau Pak Adi memang penyanyi pop Gitu loh Walaupun dia bisa nyanyi rock juga Sebenarnya Cuman dia Lebih jago di pop Kalau saya tuh Tulen rock Oke Rock tulen gitu Dan baru beberapa tahun ini Baru belajar nyanyi pop Jadi Ini kayaknya Kalau lagu Lagu slow Aku bener ya Kelemahanku adalah lagu slow Ya karena penyanyi rock ya Lagu Buset Lagunya bener-bener yang Ya Cadas Biasanya saya bawain Kayak gitu-gitu Gakaknya Belajar nyanyi pop Kayaknya harus berdua ini Oke Kadang memang kebetulan Buat Youtube-nya Fahadi Nyong itu Sangat itu Udah lah Ternyata bagus Bisa Ternyata lebih Susah apa Lebih Mudah ditaklukan Atau justru lebih Menemui Kesulitan Sulit Kalau buatku ya Karena Lagu slow itu kan Aku bilang Kelemahanku lagu slow Dan Menahan Supaya Nada tinggi itu Halus Waduh Susah banget Susah banget Karena kalau aku Karsot vokalnya Semakin tinggi Semakin kenceng Teriak Powernya semakin kenceng Jadi Harus ditahan itu susah Susah banget Gitu Kemudian Kemudian Mengatasi ego Biar tetap Nyambung sama Fadlinyong Fadlinyong Apa kemudian Masih terlakukan Tanpa vokal director Kita berdua aja nih Torenyong sama saya Saat rekaman Tanpa vokal director Berdua Udah gimana ya Udah Sekenanya Dengan cara masing-masing Kalau Fadlinyo itu kan Ada spesial Di gaya bernyanyi Yang maksudnya Dia cengkoknya Dapet Kalau saya gak bisa Jadi saya tetap Nyanyi dengan cara Saya sendiri Lempeng-lempeng Tapi Lebih tight Jadi memang Kalau orang yang lebih paham Karena cara bernyanyi Beda jauh Aku sama Fadlinyo Fadlinyo dengan karakternya dia Seperti ini Aku dengan karakternya dia Aku sendiri Nah itu Alasan Sebelumnya pernah dinyanyikan Kemudian memilih lagu Dinyanyikan ulang Karena diajak aja Fadlinyo ngajak Gitu kan Jadi sambung Dinyanyikan ulang Dinyanyikan ulang Fadlinyo Ayo dong Buat Youtubeku College lah Ayo Lagu apa ya Isabella Aku belum pernah bawain Aku cuma tau doang Isabella Karena aku Kalau aku jujur Lagu Indonesia Atau lagu loka Kurang banyak tau Gitu Hanya beberapa aja Tapi Kalau lagu luar Banyak tau Gitu Terutama Seventies Eighties Nineties Itu Aku sukanya disitu Dulu gak pernah jadi penyanyi cafe ya Pernah Oh pernah ya Sepuluh tahun Makanya itu Makanya apa ya Lagu-lagu Nineties 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 Sepuluh tahun Sebelum The Voice itu Sebelum The Voice Oke oke Pas setelah The Voice Masih Idol baru nanti Gak boleh Satu gak boleh Kedua Lebih worth it Karena pas The Voice itu kan aku gak terlalu lama Cuma sampai 16 besar Oke Enggak deh 20 besar Belum masuk TV berarti ya Udah masuk Udah masuk Udah tingkatannya udah live Cuma banyak kan Udah live lah Udah cepet ngilangnya ya Kalau begitu ya Aduh cepet banget Mas Excel Mas Excel Vokalnya si Si Emissors itu kan juga Sebenernya tinggi kan Wah sangat Nah Sebenernya Kalau karakter suaranya Mas Excel Sebenernya bisa Bisa lah Mas Terus Sebenernya Untuk lagu ini Mungkin Mas Padu ini yang ingin Masuk nyanyi pop Mungkin suaranya Tapi tinggi juga Pokoknya Tinggi juga ya Tinggi banget suaranya Sama lah sebenernya Cuma Dia bisa nyanyi pop Untuk pop Wah enak banget Merdu Kalau orang mungkin jaman sekarang Suaranya adem Ya Aku rasa Saya gak Gerak Gitu Jadi orang dengernya Meriang Merinding Itu tempat Komunikasi dengan Si pembeli lagu Si penyanyi Udah dong Awalnya Ketika Ketika Kalau kita tuh Membiasakan diri sih Kalau misalkan Yang di Gajah Mada Rikmo Ya kalau misalkan Mau cover lagu Apalagi untuk Masuk yang lebih Apa namanya Profesional lagi Yang lebih Terutama DSP Segala macem Itu kita pasti Easy Udah pasti Itu Makanya Yang ini Sudah komunikasi Dengan Publishernya Publishernya disana Itu Jadi aman ya Udah aman Kalau komunikasi itu pernah Sebelum lagi Di rilis Belum ya Belum pernah pengen Dia tuh katanya Ada jadwal Mau Mau nyanyi di Jakarta nih Oh iya Sama Voice of Baceprot nih Saya lupa Tanggalnya kapan Kalau gak salah Ada emissers juga Cuma saya lupa Nanti Tata asal Kalau jadi itu ya Mudah-mudahan jadi ya Karena itu bakal keren sih Jadi buat Mas Exel Lagu ini single ini Apakah kemudian jadi Pencapaian Ya ini Apa ya Makin 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 memunculkan Nama di industri musik Iya Tentunya Pasti Ada progress Kalau saya sih Pribadi Tidak mengharapkan Bukan tidak mengharapkan ya Tidak Tidak Apa ya Tidak ada harapan Tiba-tiba Dar Apalagi dari segi Sensasional Kalau saya sih Bukan yang begitu Tapi Lebih dari segi Esensialnya aja Apa yang ada Dalam diri saya aja Karena Saya lebih Lebih senang Progress Sedikit-sedikit Tapi ada Progressnya naik terus Dibandingkan Dibandingkan Dar Tidak lama Turun Kalau saya sih Gak suka gitu Padahal banyak yang begitu ya Banyak 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 banget Hitungan bulan Hitungan setahun Paling lama dua tahun Gila Nah Mas Exel ini kan Mencoba Setelah Nyanyi di cafe Kemudian coba Peruntungan di The Voice The Voice Indonesia Kemudian di Indonesian Idol Perjalanan itu Artinya buat apa Mas Exel Sampai akhirnya Ada di titik ini Artinya perjuangan Pastinya Perjuangan Artinya Bagi penyanyi Ternyata Gak gampang Gak gampang Sangat sulit Memang Dikira jadi hati Itu gampang Apa gitu kan Iya Gak jadi Itu mudah Sulit Saya kira Semua profesi Ada resiko Ya Cuman Kalau sekarang Memang Kalau kita bicara Dari perjalanan Musik saya Mungkin Dari cafe Ke The Voice Ke kompetisi Idol Step by step Itu dia Saya bilang Saya Suka progress Naik terus Walaupun cuma sedikit Daripada saya Prosesnya ada ya Ada Progresnya ada Saya menjimbal Sama yang namanya Stuck Stuck nih Waduh saya Kesel banget Saya langsung Bisa langsung stress Saya langsung bisa Ini harus gimana Karena bukan Saya berambisi Tapi Kita ini punya mimpi Punya goal Jadi gimana caranya Mencapai goal Itu kan Harus Apa namanya Ada progressnya Gitu Apa Yang rasa Mas X terasakan Ketika awalnya Nyanyi di cafe Kemudian Terpilih Masuk Di The Voice Saat itu Saat itu Itu Saya pikir Udah waktunya sih Karena saya itu Semuanya gak pernah Ikutan kompetisi Sama sekali Sama sekali Festival band Pun gak pernah Kayak gitu dia Festival band Saat itu Saya kan Sangat asik Di kasih festival band Saya cuma jadi Temennya ini nih Mas Lisa Temennya Vokal Lisa Eh Kasih tuh Kasih Siapa sih Oh iya Yang kasih sekarang kan Iya Tau 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 Nah Si apa namanya Di tasik itu Festival band Wah itu Banyak banget Tapi saya jadi MC nya Kan saya Kan saya announcer kan Saya dulu announcer gitu Iya Saya MC nya Begitu ke Jakarta Saya seneng musik Saya seneng nyanyi Nyanyi aja Butuh duit Gitu kan BU Dulu kuliah juga Semuanya sendiri Saya semuanya sendiri Nanggung hidup sendiri Menantau sendiri Jadi badut Jual makroni Jualan jalan aja Oh iya dong Udah pernah Di tasik Di Jakarta Oh di Jakarta Keluar SMA Aku mau kuliah Jakarta Aku kumpulin duitku sendiri Kumpulin uang Untuk bayar semesternya Gimana Kok gaya ke Jakarta Hmm Pede ke Jakarta Ya itu dia Nah Kalau aku sih Gini ya Kalau Kata Almarhumah ibuku Kamu harus ngerantang Kamu harus ngerantang Karena Kamu akan tahu Arti Perjuangan sesungguhnya Walaupun aku di tasik Tidak dibiasakan Dimanjain Aku tetap mandiri Kata Ngutip ini nih Ngutip omongannya Prabowo nih Arti perjuangan Tidak dibiasakan Ya gitu Tidak dibiasakan Tanjur sama saya Iya Kata Almarhumah ibuku Ya kamu harus ngerantang Kamu harus Kamu akan tahu Arti perjuangan Dalam hidupmu itu Ketika kamu bisa bertahan Di perantauan Kamu bisa berhasil Di perantauan Mental kamu Akan terbentum Gitu loh Ketika kamu menghadapi Masalah sebesar Apapun Kamu akan bisa melewati Jadi Jadi Sebelum Nyanyi di cafe Itu sempat Itu tadi Dari badut Aku kuayal nih Di acaranya Uyak Uyak Jadi apa? Quayr Paduan Suara Ya kan Sembilan orang Masih ada bunganya dong Amat nyanyi kan Tapping Itu kan Set Aku sempat kerja kantoran Ya kan Di salah satu bank Ya kan Cuman gak lama Kontraknya setahun Aku udah beberapa bulan Cabut Aku gak kuat Di dunia formal itu Di Investi formal itu Aku gak kuat sih Ya karena mungkin Senyuman gitu kan Tadaknya gede lah Aduh Sebenernya Menghasilkan cukup Bagus sih Saat di bank Itu Cuman Gak disitu Passionnya Jadi gak Kayaknya Musik Akhirnya Abis setelah Acaranya bungkus Itu kan Itu berapa lama itu? Setahun ada Uyak-Uyak itu Tidur Tidur Hipnotis Kan sempat bungkus Gara-gara Di sebelah Siapa yang Ada kasus Apa gitu Sebelah itu kan Kalau gak salah Siapa yang Jogetnya Dede Oh ini Si Siapa? Cesar Acara hipnotis Acaranya bungkus semua Nah itu Saya sempat Nganggur Lama banget Wah Nganggur gimana Akhirnya kan Hidup tetap berjalan ya Keuangan Tetap berjalan Merut tetap berjalan Akhirnya Ya itu lah Jual makroni Jual encana jeans Jadi badut Jadi badut itu lama loh Aku dibayar Rp75.000 Di Cikarang Sekali tampil? Bukan badut ini ya Badut ini Brand Ciki gitu loh Makanan ringan Rp75.000 Di Cikarang Aku saat itu Ngekos di Cawang Aku pake Elef Angkot Sama makan Pepe Itu Rp100.000 Jadi saya Rp75.000 Iya kan Seharian Itu Itu apa? Di mall apa? Saat itu Di TKTK Anak-anak kecil kan itu Wah gemes ini mukul Iya iya Kalau satu orang dua orang Maksudnya bisa ketahan 20 anak Dijak-ijak muntah di dalam Wah itu Beneran itu? Bukan iya serius Muntah di dalam itu Wah luar biasa loh Kacau aja Kacau Makan itu ke warteg Cuman beli nasi doang Bukan itu dapat makan tadi Enggak Beli sendiri kan Oh Nah Biar ngirit Biar ngirit Salapan itu Nasti Pakai sampel Makanan ringan itu Makannya Kan mecin kan? Ya bos Enak aja lah Ya kan Di kampung Gak ada yang tau Aku pas balik ke Tasik Taunya Atis aja Gak tau aku di Jakarta Gimana ya Itu berapa itu? Ya tahun pertama lah Tahun pertama Kalau jadi badut Sebelum Uya ya? Kalau sebelum Uya Sebelum Uya tuh Badut itu Tapi lama Berarti betah dong Dengan pekerjaan itu Badut Sorry Badut 2-3 bulan Oh 2-3 bulan Ya nyambi sih Segalanya Ya palugada Cangajin jual Makroni saya jual Apa kek gitu kan Kalau mungkin sekarang Kalau dulu udah ada Ojek online Mungkin saya ikutan sih Dulu ya Cuman belum ada Jalan kaki itu Saya nyanyi cafe pertama kali Itu 2014 Di? Masih ada gak ada? Di Jakarta Masih ada Itu di hotel sih Di bar gitu Bar Di Saleng Mbak Apa hotel? Akasya Kalau gak salah ya Saleng Mbak Ke Autista Cangon kan Lumayan Masih penurus ya Dulu Mbak Soe sampe jam 11 Malam Itu kelar jam 1 Jalan kaki pulang ya Habit jam hari? Enggak Weekend Jumat 1 Jadi setiap Jumat 1 Pulang Jalan kaki? Saya bilang ke temen band saya Kan bandnya cabutan gitu Dari agentnya Ini gitar sih Saya gak kenal Begitu ya Kita kenal di tempatannya Nyanyi gitu Saya bilang Eh saya duluan pulang Kenapa ada yang jemput Pertama jangan kaki Gengsi Sebulan kemudian ketauan Ketauan Sama temen band Sama temen Sad Woy Kok jangan kaki loh Diet gue Apa yang lu dian Itu lu bohong banget Lu kurus cungkring gitu Gitu Enggak gue pengen lagi Pengen jangan kaki aja Aku bilang Gue banyak pikir Ah bohong lu sini Gue perhatiin kok Lu nih Katanya lu bohong lu Dijemput Katanya gini Padahal lu jangan kaki Lu ngomong aja Ntar gue anterin Gitu loh Enggak Enggak Gengsi Aku gengsi tetep Jumatnya tuh gengsi Aku Tentu Udah lu Gue jangan kaki aja Gue lagi seneng nih Gue bilang jangan kaki Lagi pengen sehat aja Kok vokalis Stamina harus bagus Apanya yang sehat Olah raga Tengah malam Kayak kan gak ada sehat-sehatnya Akhirnya pas besoknya Satunya Pas balik Eh gue balik dulu Enggak ada ya Katanya Sini Makan dulu Makan dulu Duduk dulu Ntar gue anterin Yaudah dia kalau maksa Yaudah dia kalau maksa Yaudah akhirnya dari situ Udah diantre-antrein Jadi begitu nyanyi cafe itu Udah meninggalkan Pekerjaan yang lama Udah Aku tuh tipiknya yang fokus satu Oke Aku yakin sih kalau aku fokus satu Ya kalau naik turun ada Aku bisa berhasil Cuman bisa hidup itu di Jakarta Sekalipun nyanyinya hanya Sabtu Minggu Bisa Di satu cafe lagi Bisa Aku kosku waktu itu Aku bayar Rp 400.000 Kosanku Ya tidur sama tikus Gitu Gitulah Toiletnya gak lebih bagus dari Pembensin ya Mengerikan lah gitu kan Terus kan Maksudnya aku juga dulu Suka jadi TL-TL gitu loh Event SPG Kan yang ngaterin itu TL Tim leader ya Jadi SPG itu Tak giringin Aku ya kayak gitu-gitu lah Sempet gitu loh Jadi nyari duitnya disitu Nah kemudian Oke selesai sambil nyanyi Kemudian Mas Excel Coba Itu iseng-iseng Atau memang Diniatin ikutan Ikutan The Voice Kemudian Kalau ikutan The Voice itu Aku udah berpengalaman lama lah Di cafe itu Aku udah keliling Asia lah kan Oh Hathrock Cafe Di Hathrock Cafe? Ya keliling Asia Udah Tokio? Belum Oh belum Ya masih Vietnam, Thailand Hong Kong Akhirnya Luar biasa loh ya Yang dari Biasanya cari kaki pulang ke Cawang Bisa keliling Asia Katanya enak ya Tapi capenya Itu dengan band itu? Atau solo? Beda Band Beda cerita? Ya band cafe lah Sama lah Cuman satu tim Berangkat dari Indonesia Keliling 2 tahun Gak berlang Oh Bisa begitu ya? Bisa Masih sekarang masih banyak Oh gitu ya? Masih Itu acara apa itu? Regular Oh memang manggung? Memang manggung setiap hari Home band Jadi home band gitu Itu rejeki berarti ya Rejeki bisa dapet Cafe sedasat Metrok gitu Jadi Ya itu adalah progres kan? Dari cafe Dari bar yang Cuman dibayas 100 ribu Terus naik lagi Semalam? Satu kali manggung Tiga jam Tapi kan dapet itu A.O Anggur orang tua Itu dia Resiko yang saya terima Sampai sekarang Saya harus berhenti Minum Karena udah gak kuat Udah gak kuat sih Kalau soal begituan sih Gak usah dipertanyakan ya? Ya itu udah resiko Salah satu resiko juga Kalau kita nyanyi di cafe Di bar itu Jam malam As Gak sehat sih Cuman ternyata memang Rupiahnya tidak sebanyak Gak Paling andrin salahnya Yang kita konsumsi Ya justru kita minumin Sedikas sih Gopek Persloki ya 200 persloki ya Oh gitu? Aku pernah pulang dulu Ya umur-umur 19-20 gitu ya BU lah Pulang-pulang beli gue khas BAC Gara-gara itu? Jadi 2 kali minum Dapat 400 3 kali minum Dapat 600 Begitu Aku Bawa dari rumah Margarin Sikat 3 sendok Gak mabuk Tiga seribu ya per sloki Sikat ini 15 sloki Gak mabuk Gak kan? Gak mabuk 5 sloki Oke Per 3 sloki ya 5 sloki Oke Sikat santai Cetak Udah sampai 10 nih Toilet dulu bentar ya Tak colok Bentar Oh Harus dikeluarkan Sikat Margarin lagi Lagi Ya cuman itulah Apa Namanya Tapi gak ganggu suara itu ya Duit setan dimakan jin itu kan Gak tau kemana Beli AC sebulan rusak Gak tau rusak Duit panas ya Iya duit panas Pernah lah Ngalamin kayak gitu lah Nah itu tadi balik ke Mas Excel Ketika udah kenyang pengalaman manggung Bisa Bersyukur bisa beli AC atau negara Kok tiba-tiba Tertarik Ikut aja Mencarian banget Aku nih kan nyiptain lagu banyak Sampai kapan aku mau di cafe Reguleran buwain lagu orang Sampai kapan Dan aku pikir Aku gak mau disini-sini aja nih Untuk di cafe aku udah rasain Sampai kekeliling Keluar lagi udah pernah gitu Jadi apalagi nih Set selanjutnya Gitu loh Ya Cuman dikenal Segitu-gitu aja kan Aku masih muda Aku punya lagu Aku ingin pengen lagu juga Aku pengen nih Aku pengen rekaman tapi gak tau caranya Gitu loh Akhirnya Ah Gak tonton kompetisi aja lah Kali aja Karena banyak kan contohnya Jok kompetisi Menghasilkan Penyanyi-penyanyi luar biasa Macem Bang Jude Bang Judika Gitu kan Kalau jaman-jaman sekarang Kayak Leodran Dialog itu banyak lah Akhirnya aku harus ikutan Dan aku pengen tau nih Essential yang ada dalam diriku ini Aku disampai mana Untuk membuktikan Ya Pembuktian juga Akhirnya Sampai sini Oh berarti nanti aku Harus ikutan lagi Idol Karena kan aja yang tertinggi menurutku Di Indonesia Kompetisi nyanyi Yaitu Indonesian Idol Jadi Banyak bukti lah Banyak bukti bahwa Alumni-alumninya Memang jadi semua Gitu Banyak Jadi Harus kesana Aku pengen tau nih Aku harus Levelnya harus lebih Jauh lagi Ya Maksudnya ada progresis itu Dari The Voice yang musuhman Berapa besar Ke Idol Lebih Lebih Apa namanya Lebih jauh lagi Perjalanannya Kecewa itu Setelah terbuang Dari panggung The Voice Enggak sih Aku sih gak pernah Mikir mau menang Menang gak Menang gak Gak peduli aku Yang penting aku Nanti yang tulus aja Banyak juga kok Afgan Semisimorankir Anji Yang mereka Bahkan gak jauh Perjalanannya Tapi berhasil Udah besar juga Sekarang Jadi percaya Percaya keberuntungan juga ya Hoki itu Hoki ya Hoki Esensial yang ada Dari kita Kalau kita udah Wah nih Suara udah bagus Apa udah bagus Packaging Udah bagus Misalkan Tinggal apa nih Tinggal hokinya aja Ketemu berjodoh Sama lagu yang cocok Hits Nah itu Betul Itu aja sih 2018 Di The Voice Kemudian Ngilang 2019 2020 2021 Muncul lagi Di Idol Itu ngapain Selama Menghilang bertapa Berkarya Menulis lagu 2019 Aku pernah Rilis dua single Sama bandku Band cafeku Itu Namanya apa itu Moskato Moskato Itu Band cafe Kan itu nama wine Jenis wine Moskato itu jenis wine Ketauan yang gak pernah Yang pernah di cafe Jadi si Band gue ini Rilis single Aku bilang Aku gak mau Cuman cafe doang Tapi Pengen berkarya juga Aku kumpulin Dari uang khas Band Rekaman Akhirnya Jalanin cafe Setelah itu Aku 2018 Setelah The Voice Itu aku Ngeband sama Dul Dul Jayelani Aku ada Project Tribute to Dewa 19 Sama Dul Nyanyi sama Dul Apa Gabung sama bandnya Gabung sama Dul Featuring Dul Jayelani Featuring Axel Ramadu Jadi bandnya Memang khusus Tribute Dewa Dia berperan sebagai Ahmad Dhani Saya berperan sebagai Ari Lasso dan Once Berat sekali Dua orang Berat sekali Gaya rambutnya ini Mirip Once Sebenernya Once Itu juga Magister hukum Rambutnya kayak Mas Excel Sebenernya Wacele Wacele Epsol ya Epsol Sebenernya 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 Bisa aja lanjut Maksudnya Itu juga Pencapaian Yang Yang bagus Itu Cuman Jalannya Tidak terlalu Terbuka Jalannya Tidak terlalu Terbuka Dan Mungkin aku Cuman bisa Di Astro Devices Aku cuman bisa Ini Cuman bisa Naikin harga Bandku aja Tapi tetap Di cafe Itu aja Sebenernya Yang Ya ada lah Maksudnya Fanbase Sudah mulai terbentuk Ada gitu Awal-awal Cuman Setidaknya Aku masuk Ya maksudnya gini Terexpose kan Makanya Dua bisa Ajak aku Tribute Dewa 19 Dari situ Ya udah Cafe jalan Tribute Dewa jalan Dua-duanya jalan lah Pandemi Pandemi kan 2020 awal Pandemi Itu lah Yang mungkin Kita Semua musisi Menganggur Kalau gak ada Pandemi Barangkali masih ada Project dengan Dual yang lain Tribute Dewa itu Panjang Setahun ke depan Sudah ada Jadwalnya Jadwal jobnya Karena mungkin Ngundang Dewa maha Ya udah Tribute Dewa aja lah Gitu kan Lebih miring Lebih miring Tapi kan Gak semua tempat Bisa ngundang Dewa Karena kan ada Rider stage Rider sound Gitu kan Yang mungkin Ada mungkin Rider situ Minimal Panjangnya segini ya Panggungnya besarnya Segini kan Ada ya begitu Kan tidak semua Cafe itu Baru tempat Yang bisa mengundang Ya dari situ juga Mungkin Badoanya banyak Pandemi Cancel Oke Postpone Awalnya postpone Tunda 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 Sampai gak jelas ya Sampai gak jelas Udah gak jelas Sampai hari ini Gak ada Kabar lagi Gak ada Belum ada Karena si duo nya juga kan Bikin band Kodil 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 itu kan band Sebenarnya bandnya Personanya itu juga Sebelumnya itu namanya apa ya Sebelum Kodil itu Ini Back Back Lupa Back Back door Back door Back door itu Personanya itu juga kan Cuma Ganti baju aja Jadi kodil Pas tersebut Kemudian tertarik Ketika Idol buka lowongan Tertarik dong Saat itu Ngapain lagi Lagi pada depan Sudah gak ada jalan Setelahnya Sudah aku ikut lah Aku juga Kayaknya memang udah waktunya Harusnya tuh 2020 2020 aku ikutan Idol Idol bus 19 ya Yang angkatannya Leodra Tiara 2020 Ya kan Maksudnya mulainya 2019 Lulusnya 2020 Nah Angkatan Leodra Harusnya aku ikut Harusnya Pas lagi mau audisi Ibuku sakit Jadi aku harus pulang Ketasi Ya aku pilih Buku lah Kalau mau salah jalan Kompetisi besok-besok Ada lagi Berarti gak sempet Saat itu gak sempet Datang ya Gak Udah datang Gak datang Oh Artinya dipanggil ya Udah kan audisi online Panggil ya Buat ketemu juri Artis itu kan Cuman gak Gak bisa Aku harus Aku harus Ini nih Gak pulang Karena Ya Segala kemungkinan Yang terburuk Udah tak pikirin lah Udah Udah Gak mau lah Udah pulang Ibu nomor satu Di antara segala Kalian Jadi aku balik lah Dan ternyata rezekinya Terbuka lagi Ya seperti yang aku pikirin Nah tahun depan juga ada lagi Ya udah ikut Masuk kan Gitu Memang 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 jalannya seperti itu Itu Sempet terpikir kan Wah gue lolos nih Bisa Sampai Dua belas besar Dengan model yang gue punya Maseksor Pede Aku pede Prinsipku adalah Optimis Optimis Harus optimis Karena Kalau Kalau bukan diri kita sendiri yang percaya Siapa yang percaya Aku harus optimis sih Dengan segala kemampuanku Apalagi aku pikir Di angkatannya Leodra sama Tiara Mungkin penyanyi Laki-lakinya Sedikit kan Cewek banyakannya Aku bilang tahun ini harus banyak laki-laki Tapi muncul semua ya Ada mahal ini muncul Muncul semua tuh Zifa muncul Tung Terus Keisha ya Keisha Muncul Tung ini tuh Luar biasa loh Angkatannya Leodra Wah parah Dari 1, 2, 3 Terus Naik semua Pelan-pelan loh Tadinya kan Tiara, Leodra Ya kan Nama Sipa Muncul sama hal ini Muncul lah Keisha Antara besok-besok siapa lagi Iya Betul-betul Mas Exel Setelah Album Setelah lagu Isabel Rilis Ada rencana Baik apa yang Bareng hari udah Terpikir Atau Akan dilakukan Besok hari Ya pastinya terus berkarya Terus berkarya Ngeluarin karya-karyaku Nyanyi sendiri dong Jangan duet Ya sendiri Pasti balik Karena duet itu kan Sama selingan aja Selingan aja Mungkin bisa Akan ada kolaborasi-kolaborasi lain Entah nge-band Entah Balik lagi ke Apa namanya Sisi idealisku Mungkin aku Ngeluarin single rock Atau projekan dengan band rock Ada pleninya Semua disitu Dan Kampannya Belum tau sih Karena Maksudnya Masih dalam susunan Planningku Cuman setahun terakhir Udah ada Paling single terus sih Aku keluarin Kita tunggu beberapaannya Gajah Mada record ya Pak ya Mudah-mudahan Mimpi-mimpinya Mas Excel Pelan-pelan Terwujud Amin Kalau Nyanyi di band Ada beberapa yang nawarin Barangkali Sebelumnya Yang nawarin Maksudnya bandnya sudah Ini Barangkali tertarik nih Atau suara Kasnya Excel Bukan Tawarin sih Mungkin ada Lebih ke rekomendasi Kayak Mungkin si band ini Lagi Ini ya Apa Ganti vokalis Ayo mau masuk gak Kalau mau masuk Tak bilangin Gitu loh Dan dia itu punya Kayak hak veto gitu loh Kalau dia ngomong Pasti dia Kemungkinan terbesarnya Pasti diterima Cuma aku bilang Gak Mau ngeband Mau ngeband Mau ngeband Aku nih Anak band Cuman Harus ketemu band yang tepat Aku pengennya tuh Membangun band sendiri Bukan ikut band yang sudah terkenal Tumbuh Bersama-sama Nah Itu yang lebih Abadi Meng-create Misalnya kalau aku di Ada 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 pilihan nih Misalkan Si Kodir nih Kodir ngajakin Ngeband Dewa ngajakin ngeband juga nih Misalkan Aku ngeband juga Di antara dua pilihan ini Kalau dari segi idealisku Idealisku Dan Apa namanya Ya idealis kan maksudnya Prinsipku Aku akan pilih Kodir Di Bandi Dewa Karena ini band baru Kita bisa create baru Dari nol gitu Walaupun gak dari nol Karena ada Duljah Elani Kan gak mungkin dari nol gitu kan Dari 4, dari 5 Mulanya gitu kan Popularitasnya Ya popularitasnya kan ada Disitu kan Tapi kalau aku masuk Dewa Udah pasti Tapi karya Original Yang aku bareng Dewa Belum ada Iya dong Aku cuma bawain lagu Yang Ari Lasso Dan Oncel Gitu loh Tapi kalau di Kodir Memeluarkan Karya baru Iya Karya baru Yang aku nyanyiin Dan orang Ketika itu meledak Orang taunya aku Yang nyanyi Ini lagu Yang dinyanyiin Siapa vokalistnya? Axel Kalau di Dewa Oh ini lagu Nyari Lasso Ini lagu nyanyi Once Nah aku lebih memilih itu Gitu Tapi kalau untuk Mungkin Segi popularitas Yang mau lebih singkat Ya ke Dewa dulu Gitu Kan lagian Dewa juga Gak punya vokalist Mana konsepnya featuring Gitu Bisa aja sih Tapi kalau ada Ini kan Perumpamaan Misalkan Tapi sepertinya memang iya ya Kurang ditawarin Dewa Sepertinya Belum Belum Kalau ditawarin Semangat juga Mas Belum 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 Tapi sangganya banyak ya Rapet tuh Rapet Singkatnya Judika Firza Elo Once Oke Oke Mas Exel Nanti abis ini nyanyi ya Isabella ya Mudah-mudahan mimpinya tercapai Amin ya Allah Gak cuma sekedar single Amin Tapi mudah-mudahan ada album solo Amin Ditunggu karya berikutnya Memang gak gampang sih ya Muncul ke permukaan gitu 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 Tapi tetap semangat Mas Exel Terima kasih Exel Keluar dari Idol Memang Awal Perjalanan Dusul awal Karir bermusi Mas Exel Kita tunggu karya berikutnya Tetap sehat Terima kasih buat Penonton podcast Kinari Mudah-mudahan sehat juga Dan ditunggu Obrolan Lainnya Dengan harus memburu yang lain Kita Minta Mas Exel Buat nyanyiin lagunya Isabella Dia Isabella Lambang Cinta Yang lara Terpisah Karena Adat yang berbeda Cinta gugur bersama Jauh-jauh Kekerian Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa